Halo, disini saya sudah selesai polypaint jadi saya bisa masuk ke pose nah kalau untuk sebrush pose-nya sebenarnya simple aja jadi misalnya kalau badannya ini mau lengannya turun ke bawah nempel ke badan berarti tinggal di masking aja ini saya masking pakai lasso tinggal di masking, ini mau nyala mau nyala simetri atau nggak, bebas terus ini masking-nya saya blur sedikit jadi saya ctrl, klik disini nanti masking jadi blur atau nggak disini ada di bagian masking disini ada blur mesh terus saya invert tinggal saya pakai gizmo saya taruh sini saya puter oke, gitu ya kalau mau pose turunin tapi kan ini sekarang masalahnya kalau saya pose begini yang bergerak yang bergerak cuma sub-tool yang lagi aktif kukunya ini di sub-tool beda, gitu ya kalau memang mau gerakin ya antara ininya digeser ikut digeser disesuaikan lagi, gitu ya atau nggak ini semua di merge down dulu nah, kalau ini semua di merge down ini nanti malah jadi makin ribet gitu ya kalau misalnya nanti mau dipisahin lagi nah, ini gimana solusinya kalau misalnya mau di pose tapi si model ini terdiri dari banyak sub-tool, gitu ya nah, solusinya disini ada yang namanya pakai plugin si plugin namanya ada transpose master ya ini kalau di klik disini sebenarnya yang penting dua ini sih t-pose mesh t-pose sub-t gitu ya oke nah, tapi sebelum di transpose master perhatiin ini dulu pertama ini kan saya ada dua ya objeknya ada yang ekspresi mulutnya beda gitu ya nah, ini kalau memang untuk di transpose sebaiknya yang sub-tool yang nggak perlu di delete aja dulu jadi yang sub-tool disini yang benar-benar kepakai yang udah nggak kepakai sub-toolnya di delete dulu kalau memang misalnya mau ada sub-tool yang lain gitu ya di save as aja di save as jadi tool baru gitu ya jadi file-nya terpisah oke, jadi itu yang tadi nggak perlu sub-toolnya saya delete ini semua sub-tool yang ada disini yang kelatan terus pastiin kalau mau transform master jangan ada yang ke-hide sub-toolnya jadi nyala semua makanya ini sub-tool yang terpakai doang abis itu tinggal ke si plugin tiposmesh pencet nah ini kalau nanti dipencet tiposmesh dia akan bikin tool baru ya terus di dalam toolnya itu dia semua sub-tool yang tadi kepisah kita dijadiin satu ya dijadiin satu terus dia akan turunin sub-toolnya ke sub-tool paling rendah ya kalau ada sub-tool rendahnya kalau yang ini kan model saya emang ada sub-tool paling rendahnya jadi turun ke paling rendah gitu ya nah ini kalau sub-tool rendah kan poly-nya nggak terlalu banyak jadi milihnya gampang gitu ya kalau terlalu banyak milihnya susah ngerapinya susah oke nah jadi misalnya ini udah kayak gini ya udah dipencet tiposmesh jadi kayak gini jadi satu ini polygroupnya itu dari yang aslinya ya dia ngikut ya dari polygroupnya yang asli dia ngikut karena aslinya terpisah sub-toolnya jadi polygroupnya bisa-pisah kalau mau bikin polygroup baru disini bisa ya caranya sama bisa di masking bisa di apa bisa di pakai ctrl shift hide pan-hide gitu ya terus saya ctrl W kayak gini ini bikin polygroup baru bisa gitu ya nggak masalah nah kalau untuk posonya ya tetap sama kayak tadi jadi di ini di masking di di new deles depan life dan di tweak di light linear mau dibenerin misalnya pas diturunin ininya terlalu jadi pundaknya jadi terlalu datar gitu jadi terlalu maju gitu ya jadi terlalu besar bisa pakai move aja di move dirapin lagi bentuknya gitu ya terus misalnya disininya jadi terlalu masuk ya dikeluarin aja sedikit atau misalnya ada yang kelipet bisa dipakai smooth beginiin gitu ya smooth lagi atau misalnya contohnya gini misalnya tangan yang ini deh saya mau bikin dia nekuk gitu ya di sikutnya gitu ya saya giniin saya taruh gizmonya kesini saya reset dulu rotationnya kalau sikutnya kan dari sini ya tekuknya gitu tekuk oke nah ini kalau kayak gini kan dia saya ke draw ini kan sini ke lipat ya jadinya volumenya juga hilang gitu ya nah ini dibenerin gini aja pakai move topology atau move biasa bisa ya ini di tarik dibentuk lagi aja ini nanti semua yang bentuknya yang di edit disini bakal di transfer ke model aslinya gitu ya kayak gini nah kayak gini kan nih agak susah ini bisa pakai di smooth aja kayak gitu ya di smooth sedikit sedikit sampai gak terlalu parah ininya terus kalau misalnya mau ditambahin volume di dalam sini bisa pakai brush inflat B I N brush namanya inflat jadi inflat tuh kayak diisi angin gitu ya jadi disini itu jadi kayak lebih berisi kalau ada nembus sedikit ini gak apa-apa ya wajar-wajar aja kayak gini tapi secukupnya jangan terlalu ekstrim juga perubahannya yang penting tetap dipertahanin volume dari si modelnya ini kalau emang apa kalau dia sikut nekuk itu kan biasanya disini kayak ada ototnya jadi lebih besar gitu ya tetap ngisi gitu ya ini makanya dipertahanin kayak gitu kalau misalnya nanti mau jarinya jarinya ini kan ada dua misalnya jarinya yang ini mau turun sendiri saya bisa gini dulu saya ctrl shift biar apa biar gak kelatan itunya ya biar gak kelatan apa yang lain terus ini juga saya hide aja deh ini juga saya hide aja di semua jarinya doang nah ini kan jarinya masih polygroup sama saya bisa pisahin polygroupnya dulu pakai polygroup di auto group aja jadi kanan kiri beda terus saya bisa gini misalnya jari yang ini saya mau turunin jadi saya pilih ini aja saya masking ini ya saya invert masking saya pindahin gizmo nya kalau mau ada lukukan sedikit di jarinya ya ini diginiin aja ya ini ini emang lumayan makan waktu ya kayak gini kalau udah kayak gitu tinggal di smooth lagi sedikit dan seterusnya sampai dapet pose yang kita mau gitu ya kalau misal untuk kepalanya bisa gini kepalanya mau sama tanduknya semua dimasking aja semua di unhide di flip maskingnya terus saya taruh disini saya puter gitu ya kalau gak digini nanti apa tanduknya gak ngikut gitu ya tapi hati-hati kalau lagi gini kamu gak ada masking terus kamu pakai move biasa hati-hati ya kalau misalnya kamu cuma mau benerin ini mau benerin badannya hati-hati jangan sampai kepalanya ikut kegeser gitu ya bisa di masking dulu atau gak pakai move nya yang topology kalau move topology dia lihat objeknya kalau saya klik disini ini yang kepala gak ikut kalau saya klik kepala yang badan gak ikut kegeser jadi bisa pakai topological atau gak dimasking dulu ya gitu nah misalnya ini nanti udah selesai di pose atau gak misalnya udah misalnya untuk hari ini proses-posen sampai sini dulu nanti besok mau diterusin gitu ya nah ini diinin dulu si plugin lagi kalau tadi kan t-pose mesh kalau ini sekarang saya t-pose sub-t gitu nanti yang perubahan tadi udah kamu geser-geser ini nanti ditransfer ke model aslinya ini kan model aslinya masih kepisa-pisa tuh sub-toolnya tapi pose-nya ngikutin yang tadi t-pose mesh gitu nah kalau misalnya besok mau diterusin lagi besok hari mau terusin lagi proses pose-nya tinggal si plugin di pose mesh lagi gitu yaudah nanti tinggal terusin lagi ini digeser-geser saya saranin kalau emang mau lanjutin pose-nya di hari beda ya atau mau berhenti dulu sebentar ini mendingan dibalikin ke t-pose sub-t dulu jangan di-save pas lagi t-pose mesh takutnya nanti malah modelnya jadi yang aslinya hilang mendingan dibalikin ke t-pose sub-t dulu jadi benar-benar kepisah kayak aslinya lagi kalau emang mau lanjutin tinggal t-pose mesh lagi kayak gitu nah kalau udah jadi kayak gini ini mau di rapi-rapiin lagi misalnya kukunya ini mau di-rapi-rapiin lagi ya tinggal rapiin aja ini RGB matiin ya mau di-rapi-rapiin lagi mau di-smooth lagi sedikit bebas gitu oke jadi itu tadi proses nge-posenya pakai transpose silahkan dicobain dulu terima kasih